Sementara itu pemirsa, seorang pemilih di Ogan Komri Ulu meninggal saat mencoblos surat suara di tempat pemungutan suara di Kelurahan Pasar Baru. Korban meninggal saat hendak mencoblos kertas suara pilpres. Kejadian tak terduga dan mengejutkan terjadi di TPS 01 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Batu Raja Timur Kabupaten Ogan Komri Ulu. Korban adalah Samilah berumur 61 tahun, warga Lorong Arias RT 01 RW 01 Kelurahan Pasar Baru. Almarhumah meninggal saat hendak menyalurkan hak suaranya di bilik suara. Korban terjatuh lalu pingsan tak sadarkan diri di dekat bilik suara. Petugas TPS yang berada di dekatnya cepat menahan tubuh korban. Korban diketahui berangkat dari rumahnya yang berjarak beberapa meter menuju TPS. Sesampainya di TPS, dirinya sempat mengeluh lemas. Korban meninggal usai mencoblos empat surat suara. Namun saat surat kelima, yaitu surat suara pemilihan presiden, ia gemetar lalu tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Namun dinyatakan meninggal dunia. Kami nyifau ini bukan hanya menunjukkan ke masyarakat saja, tapi seluruh anggota KPPS yang akan diukur. Hati-hati dan jaga selalu kesehatan masing-masing. Jangan diporsir ke nadai, jangan dipaksakan. Apabila sakit di daerah padat, lebih baik kita istirahat dulu. Jangan dilakukan kerja-kerja yang mungkin bisa memberatkan tubuh dan pingsan belasan. Kerban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Okan Komri Ulu, Widori Agustino, AI News, melaporkan.